salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari ini sambil nongkrong bersama teman-teman ingin menjawab pertanyaan ini bagaimana ketika kelapa sawit yang lama tidak diurus kemudian penggunaan dolomit terlalu banyak atau over apakah pengaruh terhadap tanaman kelapa sawitnya pertanyaannya kembali lagi overnya berapa banyak karena bahwa di dalam kandungan dolomit sendiri memang ada gugus CAO yang akan menaikkan pH ketika penggunaannya terlalu banyak juga tidak baik untuk tanaman kelapa sawit terlebih lagi tanahnya sudah dalam kondisi yang tidak begitu asam sehingga ketika para planter dan para petani semuanya penggunaan dolomit yang terlalu banyak itu akan menaikkan pH tanah kita bahkan kalau misalnya sampai 5-6 kg per penggunaan itu sangat tidak direkomendasikan karena ada dua hal ketika yang pertama itu pH-nya terlalu basah itu juga ketersediaan unsur hara tidak optimum untuk bagi tanaman kelapa sawit kemudian kalau terlalu banyak kembali lagi ke dalam hukum libik ataupun kesembangan unsur hara jika terlalu banyak kandungan Mg konsentrasi Mg magnesium terlalu banyak yang diberikan melalui dolomit ini maka efeknya adalah kalium akan tertekan jika ketika dolomit dipakai 5-6 kg sekali aplikasi ini akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan kalium yang menjadi masalah adalah ketika kalium terdesak maka ketika tanaman butuh kalium dia tidak ada maka jangan kaget ketika penggunaan dolomit sampai 6 kg sepera aplikasi nanti bintik kuning atau bintik oran itu akan muncul yaitu adalah tanda-tanda kekurangan kalium yang mana bahwa kalium terdesak akibat konsentrasi magnesium yang terlalu tinggi sehingga mari para petani dan para planter semuanya gunakan dolomit secukupnya secukupnya itu artinya bahwa setahun dolomit itu paling 2-3 kg saja per setahunnya jadi mau 2 kg sekali aplikasi kemudian tambah 1 kg itu tidak ada masalah tapi jangan sampai berlebihan walaupun memang dolomit murah namun ada efek negatif ketika penggunaan dolomit ini terlalu banyak mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini ingat tanaman kelapa sawit bukan seperti manusia yang serakah minta diberikan banyak-banyak karena efek yang timbul itu akan banyak dan walaupun kita mampu membeli pupuk maka marilah kita mupuk dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit kita agar produktivitas lebih bagus terima kasih salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati